Tak kunjung menang, ini komentar pelatih Timnas U23 Indonesia Timnas U23 Indonesia belum mendapatkan poin dalam keikut sertaannya di CFA International Tournament 2019 Timnas U23 Indonesia menelan dua kekalahan melawan Cina dan Jordania Tak hanya kalah, Indonesia juga belum bisa mencetak satu gol pun dari dua pertandingan tersebut Hal ini lantas memunculkan kritik terhadap kepemimpinan pelatih Timnas U23 Indonesia, Indras Jafri Namun begitu, rupanya Indras Jafri tak ingin terlalu muluk-muluk pada ajang ini Pelatih asal Sumatera Barat itu hanya ingin memberikan kesempatan bagi pemain berlaga di ajang internasional Selain itu, turnamen ini juga menjadi ajang seleksi Timnas U23 Indonesia yang akan tampil di SEA Games 2019 Tujuan ikut turnamen ini karena kami ingin mencari 20 pemain terbaik yang akan saya bawa ke SEA Games, kata Indra Jadi, saya sangat senang bisa ikut turnamen ini dan bisa memberikan pengalaman ke pemain Karena lawan yang mereka hadapi adalah tim yang ikut di Piala Asia, ujarnya menambahkan Indras Jafri berencana melakukan rotasi pada lagu terakhir melawan Arab Saudi, 15 Oktober 2019 Oleh karena itu, dalam setiap pertandingannya saya akan selalu melakukan rotasi, ujarnya Jadi saya tahu mana pemain yang layak untuk bisa masuk dalam squad yang akan dibawa untuk SEA Games 2019 Tutur Indra mengakhiri Laga terakhir Indonesia melawan Arab Saudi sekaligus menjadi penentu juara CFA International Tournament 2019 Pasalnya, Arab Saudi baru saja menahan imbang Cina dengan skor 0-0 pada lagu sebelumnya, Minggu, 11 Oktober 2019 Arab Saudi berpeluang menggeser Cina jika menang lebih dari 2 gol atas Indonesia Saat ini, Arab Saudi menduduki peringkat kedua dengan 4 angka, sedangkan Cina menjadi yang pertama dengan 7 poin Adapun Indonesia masih menjadi juruk kunci kelas sementan pas 1 poin pun